Selamat menikmati Pecahan campuran melanjutkan materi yang kemarin Coba perhatikan Bedakan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran berikut ini Bisa kalian lihat 3 per 2 dengan 1 1 per 2 mempunyai gambar konkret yang sama Berarti kedua pecahan itu bernilai sama Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Pecahan biasa yang angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya Maka harus diubah menjadi pecahan campuran Jadi pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa Yuk kita belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran Perhatikan contoh 7 per 3 jika diubah menjadi kepecahan campuran Sama dengan 2 1 per 3 Bagaimana caranya? Perhatikan cara 1 Cara 1 menggunakan pembagian bersusun 7 per 3 artinya 7 dibagi 3 Maka 7 dibagi 3 itu 2 2 kali 3 6 Sisanya 1 Angka 2 menjadi bilangan bulat utuh Sisanya 1 Ditaruh menjadi pecahan biasa sebagai pembilang Dan penyebutnya tetap 3 Cara 2 menggunakan pengurangan berulang 7 dikurangi 3 Sama dengan 4 4 masih bisa dikurang 3 Sisanya 1 kan Nah tadi kan ada 2 kali dikurang 3 Berarti 2 nya menjadi Angka bulat Lalu sisanya kan tadi masih 1 1 itu menjadi pembilang Dan penyebutnya tetap 3 Jadi 7 per 3 sama dengan 2 1 per 3 Perhatikan contoh yang di modul Poin A 7 per 2 sama dengan 7 dibagi 2 Sama dengan 3 Sisa 1 Sehingga 7 per 2 sama dengan 3 1 per 2 Sekarang poin B 10 per 4 Berarti 10 dibagi 4 Sama dengan 2 Sisa 2 Sehingga 10 per 4 sama dengan 2 2 per 4 Pecahan biasa 2 per 4 itu bisa disederhanakan Karena sama-sama bisa dibagi 2 Jadi 2 2 per 4 sama dengan 2 1 per 2 Nah kalau tadi mengubah pecahan biasa Ke pecahan campuran Sekarang kita balik Mengubah pecahan campuran Ke pecahan biasa Bagaimana langkah-langkahnya? Perhatikan Contoh berikut Pecahan campuran 2 4 per 3 Jika diubah menjadi pecahan biasa Menjadi 10 per 3 Bagaimana caranya? Perhatikan ya Langkah pertama Kalikan Bilangan bulat Dengan penyebutnya Lalu Langkah kedua Jumplahkan Hasil kali Dengan pembilangnya Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 6 tambah 4 10 Nah hasilnya Tadi 10 Menjadi pembilang Menjadi pembilang Lalu penyebutnya Tetap sama Perhatikan contoh Di modul ya 6 2 per 3 Jika dijadikan pecahan biasa Menjadi 20 per 3 Kalian tulis dulu Pecahan campurannya 6 2 per 3 Lalu Cara menghitungnya Langsung saja 3 kali 6 18 18 tambah 2 20 Itu sebagai pembilangnya Penyebutnya Tetap 3 Oke perhatikan latihan soalnya Nah sudah paham kan Kalau kalian belum paham Kalian mulai lagi Menonton videonya Sekali lagi Jangan lupa Membaca materinya Di modul Setelah kalian sudah Memahami dan menonton video Kalian Seperti biasa Mengerjakan Latihan soal Kalau sudah Sekian dulu ya Video dari Ustazah Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa